Dan pemirsa stasiun Pasar Senen mulai dipadati pemudik yang memilih pulang kampung lebih awal. Untuk mengetahui kondisi terkini kita bergabung dengan rekan kami Dipo Nurbahagia yang berada di stasiun Pasar Senen Jakarta. Ya, kira-kira berapa lonjakan pemudik yang sudah mulai mudik lebih awal hingga hari ini di sana. Dipo. Ivani dan juga Syafa berdasarkan koordinasi terakhir yang kami lakukan dengan kepala stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Secara total, sendiri sampai saat ini sudah ada kurang lebih 15.900 penumpang yang mengakses kereta api dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat menuju ke beberapa titik kota yang terdapat baik di wilayah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Dan tadi sekitar kurang lebih 45 menit yang lalu sudah dilakukan boarding pass bagi para penumpang yang nantinya akan mengakses ataupun menggunakan kereta Majapahit menuju kota Malang, Jawa Timur di mana nantinya peberangkatan akan dilakukan pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat ataupun kurang lebih 15 menit lagi kereta Majapahit menuju Malang, Jawa Timur ini akan segera diberangkatkan. Terkait dengan jumlah penumpang, memang diakui belum terjadi peningkatan volume penumpang yang cukup drastis yang terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Namun tadi juga kami sudah bertanya ke beberapa penumpang yang memang sudah melakukan aktivitas mudik terlebih dahulu. Begitu walaupun sebenarnya ini jadwal libur bersama baik itu untuk para siswa ataupun para PNS baru akan jatuh pada tanggal 9 Juni mendatang. Dan besok ini nantinya PT KAI akan memperlakukan masa angkutan lebaran terhitung sejak besok sampai tanggal 26 Juni 2018 dan sejumlah persiapan ini juga nantinya terus dilakukan dan akan dioptimalkan selama masa angkutan lebaran 2018. Salah satunya ialah saat ini berada persis di depan lobby dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Ini sedang dibangun satu tenda yakni tenda pos pengamanan yang nantinya akan diisi oleh pihak polisi dan juga TNI untuk mengamankan jalannya arus mudik 2018 kali ini. Dan nanti juga ada pos pelayanan kesehatan yang akan mendapatkan bantuan berupa tenaga kesehatan begitu baik dari dinas kesehatan dan juga dari pihak jasa Raharja. Tidak hanya terkait dengan dua variable tersebut namun juga nantinya akan ada penambahan armada kereta api. Secara total selama masa angkutan lebaran ini akan ada tujuh tambahan armada kereta api. Namun untuk esok hari baru akan ditambahkan tiga armada terlebih dahulu mengingat memang nampaknya belum cukup terlalu banyak begitu para masyarakat yang melakukan aktivitas mudik pada minggu ini. Dan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak dari ketua ataupun kepala stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat beliau menyatakan bahwa memang terdapat perbedaan seperti yang data ketahui dari lebaran saat ini ataupun tahun ini dengan lebaran tahun lalu dimana untuk tahun ini sudah ada aplikasi KI Akses dimana para calon penumpang ini dapat membeli tiket menggunakan mobile phone mereka sehingga nantinya ini juga disinyalir akan dapat meminimalisir antrian pencetakan tiket karena nantinya para penumpang ataupun calon penumpang ini dapat memilih apakah tetap akan mencetak tiket dari KI Akses ataupun akan menggunakan barcode pada saat prosesi boarding pass ataupun pengecekan dokumen-dokumen ini dilakukan. Dan bagi Anda yang baru akan melakukan aktivitas mudik saat ini tentunya diperiksa kembali kartu identitas Anda karena nantinya akan disamakan ataupun akan disinkronisasi terkait dengan tiket dan juga kartu identitas Anda dan tentunya barang-barang Anda juga tidak pakai ini tidak perlu khawatir karena juga cukup banyak portal-portal di sini yang dapat membantu Anda jika nantinya Anda membawa barang yang cukup banyak. Fanny dan juga Syafa